Intro Halo, salam jumpa kembali Kami dari Yustitya Media Kali ini saya sebagai hostnya Yaitu Dwi Indro Tito Cayono Sarjanaupung Disini kami kehadiran tamu Adik-adik mahasiswa dari Forma PK Dan Bang Jaya Nih, salaman dulu Oke Santai aja, kali ini kita akan bicara Mengenai Forma PK Nah, disini saya belum kenal nih Satu persatu, tolong dikenalkan dari Ini, ya silahkan Halo semuanya, nama saya Alpi Andi Saya Ketuamu Forma PK tahun ini Tahun 2023 Oke, selanjutnya bisa lanjutin ya Ambil mengemenang lain langsung Salam kenal semuanya Nama saya Fridan Saya sebagai ambil forma PK tahun 2021 Salam kenal juga semuanya Rumahku Arya Aku di Forma PK Menjabat sebagai Kuali Beselit Bang Dan juga dari Ahmadan 2021 Ini tadi Forma PK sudah perkenalan Nah, sekarang saya ingin tahu nih Forma PK ini apa sih Dan organisasi semacam apa ini Dan kepanjangan apa itu Forma PK Dan ada di lingkup apa Forma PK ini merupakan lembaga otonom Dimana di patultas hukum Ini versus berwijaya Dan di bawah bidang mahasiswaan Yang berkena di bidang Advokasi non litigasi Advokasi dan non litigasi Belum bisa nih litigasi Belum, kita belum punya kredititas lebih disana Belum punya afkes lebih Masih terbatas baga mahasiswa Oke, ini banyak masyarakat yang belum tahu ya Atau mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain juga Mengenai Forma PK Tadi dikatakan sebagai organisasi ya Advokasi, betul? Betul Organisasi mahasiswa ya Perlu dijelaskan nih Forma PK ini sejarahnya bagaimana sih? Oke, sejarah Forma PK Ini kan Forma PK itu lahir di tahun 1929 Itu memang saat itu lagi Atmosfernya sedang lagi Skrismoneter Oke itu, Mas Skrismoneter Dan memang Gerakan kemasuhan itu disana sangat kuat sekali Nah, saat itu di Malang Akutas Hukum Udutat Berwijaya Yang mahasiswanya akhirnya menyetotan suara Dan selanjutnya Membentuk Forma PK ini Sebagai bentuk Sebagai Perjuangan lah Mahasiswa di Malang ini, Mas Seperti itu Ini sudah berapa tahun nih Forma PK? Alhamdulillah, Mas Tahun ini Kita baru ulang utang yang ke-24 Ulang tahun ke-24 Kapal tuh? Dari 22 Juni kemarin, Mas Oh, kemarin sudah ulang tahun ya Wah, selamat dong bagi Forma PK ini Dalam setelah tahun Yang ke-24 Waduh, luar biasa Selanjutnya Tadi Sudah dijelaskan mengenai sejarah ya Sejarah Forma PK Apa sih Kegiatan-kegiatan Forma PK ini Yang Baik yang sudah dilakukan Atau Yang Sedang dilakukan Dan Apa yang akan dilakukan? Oke Jadi untuk Forma PK sendiri Memang Kita itu Terbagi ya Kita suka Kita seringkali mengembangkan Bagaimana Kita mengembangkan Teman-teman kita Terutama adik-adik Itu supaya untuk Ibaratnya Sebelum kita bertemu dengan masyarakat Kita kembangkan dulu di dalam Seperti itu Nah, untuk apa yang Sudah dilakukan? Tentunya kemarin kita Di bulan Bulan lalu Kita sudah melaksanakan penyuluhan hukum Itu di Desa Simu Jayaan Kita ibaratnya Memangkan penyuluhan Dan juga nantinya Outputnya akan kita ke pendampingan Untuk yang lainnya Kita juga ada kasus Yang Menjadi Makanan sehari-hari Bagi Farah PK Begitu Kasus Wah, sudah menangani kasus nih Mahasiswa Alhamdulillah Pernah sebatas Kita pendampingan Kita belajar juga Selain Anda Mungkin Ada yang disampaikan nih Dari yang lainnya Mengenai kegiatan-kegiatan Forma PK Kalau dari Saya sendiri Dari organisasi Forma PK sendiri Banyak kegiatan Ada kegiatan yang Bentuknya Di dalam organisasi Ada yang bentuknya keluar Nah, untuk yang di dalam Organisasi sendiri itu Kami sudah melaksanakan Beberapa broker Yang tadi disebutkan sendiri Oleh Mas Ardi Ada Ya itu penyuluhan hukum Kemudian upgrading yang baru berjalan Dan untuk upgrading sendiri Organisasi Eh, broker ini tuh bertujuan untuk Kita menanamkan lebih dalam Apa itu yang ada di dalam Nilai-nilai Forma PK itu sendiri Semacam kita Apa itu advokasi Bagaimana itu Alur kasus di Forma Terus kita menanamkan Jiwa-jiwa organisasi Forma PK Lebih dalam Hal itu jelasin Ya, silahkan Lepas dari Toma Literal Ya, ini apa Kalau di Forma PK Ya, karena memang Tujuan awal Dari awal Yang diceritakan dari Forma PK sendiri Jadi untuk Gerakan kemasyarakatan Dan itu juga Yang berdampak Problem kerja Yang terbentuk Di End of War Sekarang ini Jadi Kita juga ada Kayak Divisi Divisi sosial Divisi sosial masyarakat Yang memang Dia bertujuan untuk Pelindikan Di Di luar Pelindikan di luar Jadi, ya memang Tujuan dan arah tujuan itu Lebih ke Masyarakat-masyarakat Yang Kita Lihat sebagai Masyarakat-masyarakat Papal Jadi, kayak Ada anak-anak Yang dari Etting Biatu Dari Pantiasuan Dan juga Kayak Wah, selain Bagi-bagi takjil Bagi-bagi Makanan Untuk Orang-orang Kayak Pumbung-pumbung Di sekitaran Malam Raya Dan juga Selain itu Siya Di VOPK Sebenarnya juga Pada Seperti Organisasi Pada Umumnya Wukidah Jadi Ada Divisi juga Yang memang Dia bertujuan untuk Menciptakan Have fun Di Organisasinya Kayak Ada yang namanya Keisma Itu dia Kayak Tadi Sudah banyak Dijelaskan Mengenai Kegiatan Kegiatan Nah Forma PKI Ini Tadi Dikatakan Ada Organisasi Advokasi Mahasiswa Ada Ada Kegiatan Kegiatan Yang sifatnya Pengkritisan Terhadap Situasi Hukum Yang sekarang Terus Pengkritisan Terhadap Sosial Kemasyarakatan Ada Tidak Itu Jadi memang kalau form APK sendiri ini Setiap dalam gerakan itu mas Itu selalu berhormat kepada tiga nilai Itu ada kebenaran, keadilan, dan juga kerakyatan Dan memang untuk pertanyaan mas Tito tadi Mengenai apakah ada yang mengenai properti kita yang mengkritisi dan lain-lain Itu ada mas kita namanya divisi advokasi Divisi advokasi ya Dan memang dalam pelaksanaannya mereka pun membagi Tiga jalur dimana ada advokasi kasus Advokasi ibarat kebijakan dan juga ada advokasi kelas Yang itu lebih ke pengabdian Sekarang sudah dipecah menjadi nuancenya gitu Itu sudah dipecah mas Sudah dipecahnya Jadi divisi abdi mas Tadi kita memang sering di advokasi itu mengkritisi lewat media mas Itu kebijakan kita membuat Semacam poin kritis yang nantinya akan kita sampaikan Entah itu penjuratan Ataupun kita mengeluhi media seperti itu Jadi ada lagi tambah Dari segi advokasi kebijakan publik itu sendiri ya Ada lagi dari definisi absenya itu secara terminologis ini juga luas kan Dan di file webnya juga ada warsi sendiri mungkin Terkadang kita juga melakukan aksi demonstrasi Yang terkadang kita juga melakukan Sebelum aksi kita melakukan konsol industri terminologis Kondisi yang menciptakan ketimbangan Kondisi yang menciptakan ketimbangan ada lagi? Silahkan Silahkan Terkadang kita tanya oleh masyarakat Apa sih substansinya Kita sudah panas Jadi kita tidak hanya Mungkin demo-demo tadi Tapi dalam identifikasi kerja publik kita sudah harus paham Apa itu isunya Apa itu isunya Sebenarnya yang bermasalah Apa Mungkin cacat dari formil atau materiulnya Ya jadi kasus-kasus apa ini Yang dikritisi oleh Rekah-rekan teman-teman aktivis mahasiswa ini Ya apakah itu kasusnya yang bersifat privat Atau kasusnya bersifat publik Atau bagaimana Bikin ini Kalau pertanyaan ini bisa dijawab oleh ya Adik-adik ini yang Oh ya silahkan Silahkan Kalau dari FROPK sendiri Memang Datu punya Standartisasi Dan itu Adalah kriteria Kriteria yang Menentukan apakah kasus tersebut Bukan naik bahasa Bisa ditabani oleh FROPK atau tidak Dan memang untuk awal Awal fitrianya tersebut Awal fitrianya itu ada TLS Pertama memang Tidak ada kepentingan politik Atas kasus tersebut Jadi memang Dalam kasus yang akan ditetak Tangan itu sendiri itu Tidak ada secampur tangan Orang yang menunggangi Tidak ada kepentingan teman Jadi Campur tangan pihak menunggangi ini Baik itu pejabat Atau pengusaha yang punya kepentingan Orang-orang yang Mal Tidak ada kepentingan teman Tapi justru Ingin memajukan Kementingannya itu sendiri Tapi ya Kita bisa lihat kepentingan itu Malah Mencederai Lai-lai form Oh gitu ya Kayak Maklar kasus mungkin Maklar kasus Tujuannya kasusnya Biar Istilahnya Pakai form APK Untuk menyoroti Ke sosial Masyarakat ini Biar seolah-olah Pure ini kegiatan Atau Kebenaran yang Benar-benar Yang harus didukung Oleh masyarakat luas Padahal Kasus-kasus itu Ialah kepentingan-kepentingan Privat Pribadi Yang sifatnya Ialah Kebenaran yang Yang Dimiliki subyektif ya Subyektif itu Nah Itu menjaga Kenetralitasan dari Formang APK itu Dengan cara begitu Ini seandainya nih Dicek di awal Tidak ada Istilahnya Penunggangan itu Ya toh Tapi di tengah jalan Ditemukan nih Disinyalir adanya Penunggangan oleh Kepentingan-kepentingan tertentu Yang sifatnya privat Itu bagaimana Tindakan dari Formang APK Memang waktu itu Bukan aku secara Personal yang Aku menangani Kasus ini Tapi Dapat cerita Dari awatan Sebelumnya Dan memang Terjadinya Sumpah Paya gitu Jadi Waktu itu Fakus-fakus Tentang Fakus-fakus Dan Disitu Kita dari Formang APK Sendiri Memiliki Afiliasi Dengan Sosial Gisa Dan Ternyata Di pihak Yang Formang APK Selama ini Jadikan sebagai Jembatan untuk Melakukan penampingan Kasus Ternyata Si orangnya ini Punya Alas menilai sendiri Ternyata dia Kayak Istilahnya Dalam politik Politik Kerjaan Mas Dia Pengen Menyukurkan Ini Salah satu Tauan Tauan Ternyata Ternyata Yang Sedang Menjabat Agar Memajukan Didiknya Untuk Tidak Masih Tersebut Oke 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 Jadi Menikapinya Walaupun Kita tahu Kita tetap Harus Tepil Terhadap Kebenaran Keadaan Dan Krakater Itu Memang Di Unsur Kasus Tersebut Sebenarnya Tiga Unsur Itu Sudah Terpenuhi Benarannya Ada Kedilannya Dan Perekatannya Tapi Kita Dari Sampai Ternyata Untuk Dari Orang Yang Memang Melajukan Sebagai Orang Yang Merasa Termajinal Tari Itu Sendiri Itu Kemampingan Kementingan Selum Bagi Sampai Dari Situ Forman Ya Sebenarnya Tidak Langsung Cut off Asus Yang Tidak Memang Secara perlahan Kita Mengundur Ada Semacam Statement Nantinya Atau Bagaimana Atau Mundur Perlahan Terus Ngilang Itu Bagaimana Mundur Perlahan Kemudian Menghilang Menghilang Karena Kita Menghilang Tapi Kita Lebih Memberikan Pengertian Jadi Memang Dalam Konteks Orang-orang Yang Mungkin Al-Mukum Mas Jika Langsung Menghilang Langsung Menghilang Pernyataan Itu Akan Muncul Asumsi Kalau kita Ibaratnya Mungkin Ngan Nia Dan lain Lain Dan Kita Tidak Mengundur Kita Mengerti Kenapa Kita Enggak Membantu Dia Seperti Awal Yang 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 Lama Jadi Lama-Lama Kalian Sendiri Mas Kembali Dengan Pemerintian Yang Sedikit-sedikit Kita Berikan Pada Nara Fembernya Itu Mas Tadi Juga Dibilang Tadi Selain Tadi Sudah Mundur Sudah Ini Ditemukan Sebuah Tidak Sesuai Dengan Rohnya Forma PK Tentang Kebenaran Keadilan Dan Kerakyatan Nah Ini Masyarakat Luas Ini Banyak Yang Belum Tahu Mengenai Apa Si Keadilan 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 Kerakyatan Di Dalam Forma PK Itu Apa Itu Apakah Semacam Slogan Atau Menjadi Jiwa Atau Rohnya Forma PK Dalam Menjalankan Kegiatan Kegiatannya Atau Bagaimana Nanti Mungkin Bisa Ambahin Jadi Kalau Memang Kebenaran Adilan Kerakyatan Terupakan Nilai Bagi Forma PK Jadi Setiap Pegiatan Ataupun Ibaratnya Kita Membuat Apapun Kita Kita harus Berpatok Kepada Tiga Hal Itu Dan Tidak Boleh Melanggar Tinggal Itu Memang Di Kebenaran Kedatah Kegiatan Berupakan Dari Awal Ibarat VROPK Karena Kita Merasa Terutama Di Malang Kota Ini Memang VROPK Ini Mesti Banyak Ketimpangan Ketimpangan Antara Struktur Hukum Maupun Ibaratnya Produk Kumen Maupun Masyarakat Mas Jadi Banyak Sekali Masyarakat Hukum Masyarakat Masyarakat Yang Di Malang Itu Tidak Mengetahui Hak Ketika Mereka Tidak Mengetahui Haknya Itu Banyak Salah Gunakan Oleh Mohon Maaf Okrum Okrum Merewas Yang Tidak Menjawab VROPK Hadir Untuk Mendampingi Untuk Memberikan Penyeluhan Untuk Mencari Keadilan Dan Kebenaran Untuk Bisa Dibilang Kaum Yang Termajinalkan Disini Seperti Kaum Yang Termajin Jadi Yang Minta Tadi Sudah Tentang Tadi Tentang Itu Apa Sering Apa Ada Istilahnya Itu Sebagai Bentuk Ucapan Untuk Penyemangat Juga Di Forma PK Atau Ada Salam Atau Bagaimana Apa Ini Jadi Kalau Di Forma Itu Ada Semangat Mudah Yang Selalu Diterapkan Dan Diterun Kepada Adik Bisa Dicontohkan Setiap Kita Ingin Memulai Suatu Pidato Atau Perbunutan Dari Lain Atau Memimpin Rapat Atau Itu Kita Selalu Salam Assalamualaikum Dan Lain Kita Dari Kita Akan Bilang Salam Fura Pega Bisa Dicontohkan Nih Silahkan Dicontohkan Biar Dilihat Nih Nanti Aku Ngomong Salam Nanti Aku Ikuti Oke Boleh Mas Nanti Kalau Bila Salam Fura Pega Jawabannya Salam Kebenaran Adilah Dari Rakyat Oke 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 Salam Fura Fika Salam Kebenaran Dari 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 Biar Lebih Seru Lagi Ormah BK Tadi Ada Mengkritisi Juga Mengkritisi Pemerintah Mengkritisi Aparat-aparat Penegak Hukum Itu Pernah Enggak Menghadapi Sebuah Ancaman Atau Intimidasi Atau Perlakuan-perlakuan Yang Kurang Bagus Bagaimana Pelakuan yang kurang bagus Itu Berlaku yang kurang bagus Dari Beberapa kasus yang format Dari Wanda yang tidak terbuka Karena Waktu kita datang Itu Ditanya Kita Menanyakan Berpahit Kasus Bisa Nah Itu Dikira Oknum Yang Punya Kependinan Itu Jadi Mungkin Itu Salah Satu Hambatannya Kenapa Mereka Terbubah Karena Kita Juga Ada Identitas Itu Pilihan Juga Oto Investigasi Yang Enggak Menggunakan Atribut For Mepk Jadi Kita Hambatannya Itu Tidak Warga Terbuka Sama Kita Yang Terbuka Mungkin Dari Kasus Lingkungan Itu Biasanya Ancaman Acara Dari Yang Punya Misalnya Tamba Yang Punya Tamba Itu Dapat Cerita Cerita Alun Diancam Kalau Tidak Bercampur Untuk Perusahaan Peribuan Ini Karena Saya Bisa Cari Amun Di Bawah Mungkin Ada Ancaman Dari Luar Itu Baik Terbuka Keluarga Terus Ada Ancaman Dari Pihak Perusahaan Terus Ya Terkait Ancaman Selama Kita Tadi Terkait Pekritisasian Wijafar Terus Memang Mungkin Itu Tidak Tidak Sebetul Dari Perspektif Masyarakat Yang Lihat Gapain Si Usil Sebalik Kecur Usil Soal Memperjualkan Masyarakat Masih Anak Kemarin Sorela Dan Itu Juga Walaupun Kita Tekan Kita Disini Memang Gapain Menjadi Alawan Disini Emang Ingin Berupaya Mengubah Suatu Pondisi Yang Kita Lihat Sebagai Suatu Pelanggaran Pelanggaran Hub Dari Masyarakat Terlampau Tersebut Dan Memang Kita Cuma Pengen Beri Sejuil Bantuan Tapi Sudah Cerita Ini Banyak Ambatan Ya Saya Tanya Sekarang Apa Yang Dilakukan Forma APK Dan Apakah Kalau Dengan Ambatan Ambatan Itu Terus Takut Diteror Preman Apakah Melawan Atau punya Strategi Yang lain Itu Jadi Memang Kalau Aku Boleh Ngambil Salah Satu Contoh Ya Itu Baru Kejadian Beberapa Bulan Yang Lalu Memang Itu Ada Kita Apokasi Lingkungan Di Pasuruan Yang Ada PT Kita Mendampingi Yang Ditangani Forma PT Betul Kita Mendampingi Masyarakat Di sana Melakukan Penorganisasian Di sana Dan Mungkin PT Di sana Tersinggung Dan Sudah Mulai Di Gerakan Kita Kita Akhirnya Didatangi Salah PT Dari Mereka Mereka Langsung Datang Ke Wakil Dekan Kita Langsung Fokotas Hukum Datang Akhirnya Waktu itu Ketua Mubeng Tahun Lalu Yang Sebelum Saya Itu Dipanggil Oleh Wakil Dekan Ini Dan Ditanya Mengenai Mengenai Konfirmasi Ini ada Apa Ini Aku Sampai Didatangi Dole PT Ya Tegas Jawabannya Memang Kita Hanya Menjalankan Apa Yang Tertulis Di ADRT Kita Kita Enggak Berjirai Sekalipun Keluar Dari Yaitu Kebenaran Kadir Dan Kerekaatan Jadi Selama Kita Masih Menjalani Tiga Nilai Itu Kita Enggak Takut Mas Tetapi Kalau Kita Sudah Menjelamatan Tentunya Kita Akan Lebih Berpikir Dua Kali Mas Selai Kalau Keselamatan Kita Sudah Anggap Seperti Itu Ya Jadi Keselamatan Utama Tertama Berhenti Kita Berhenti Tapi Takut Wari Karena Ditekan Atau Diancam Tapi Cara Lain Jadi Tetap Perjuangannya Tetap Betul Selanjutnya Ini Formal BK Ini Sangat Menarik Perlu Diketahui Juga Bagi Masyarakat Atau Mahasiswa Baru Fakultas Hukum Itu Bagian Mabah Sabah Terus Mau Jadi Anggota Formal BK Ini Gimana Persyaratannya Atau Ketentuannya Apa Gimana Ini Menarik Soalnya Memang Kita Lagi Masuk Musim Mabah Ini Musim Mabah Oke Oke Jelasin Mabah 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 Di Fakultas Hukum Kalau Menurut Formal APK Tentunya Jadi Menurut Fakultas Hukum Berwijaya Tentunya Dan Jangan Lupa Datang Kemudian Fakultas Hukum Nanti Ada Stand Formal APK Teman-teman Pelatihan Atau Apa Ada Latihan Guta Baru Ada Mas Itu Ada Dan Namanya Diklet Mas Diklet Perikan Pelatihan Tapi Kalau Rinciannya Adik-adik Mungkin Dia Jawab Tentang Diklet Ini Gimana Gimana Diklet Ayo Sambil Minum Sudah Jadi Sudah Ini Juga Ini Budaya Antara Di Kursus Ada Tiap Pendidikan Mas Duk Perindikan Akut Perlu Pasti Di Dahulu Diklet Dan Formal Sendiri Itu Ada Pendidikan Dan Pelatihan Mas Pendidikan Dan Pelatihan Ya Prokernya Prokernya Itu Prokernya Kita Bisa Sebagai Prokern Cukup Besar Karena Memang Libatkan Hampir Seluruh Anggota Formal Formal Itu Sendiri Persiapan Terkait Acaranya Terus Siap Memang Jadi Umas Transport Konsum Dan Dan Memang Materi Materi Yang Diklet Itu Merupakan Seperti Pelantar Ya Sebentar Sebelum Dilanjutkan Saya Potong Dulu Ini Materi Materinya Apa Biar Menarik Bagi Yang Mau Ikut Materinya Jangan Materi Materi Yang Abel Abal 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 Bermutu Materinya Apa Dibuka Semua 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 Mengenai Menerti Sejalan Organisasi Dulu Terus Mendalam Formal Peket Organisasi Siapa Kemudian Masuk Ke Karena Sudah Tahu Formal Peket Masuk Tapi Yang Yang Paling Utama Sejarah Formal Peket Sejarah Formal Itu Harus Ada Jadi Adik Adik Diberitahu Bahwa Kerobeka Ini Bukan Organisasi Yang Berlahir Tapi Memang Sudah Menurun Begitu Mas Bukan Ada Nilai Yang Sudah Tua Disana Supaya Apa Supaya Menjiwai Nantinya Ketika Mereka Berprokes Sepera Peket Sudah Tahu Bahwa Oh Ya Ini Organisasi Sudah Dijaga Oleh Alumniko Maka Sebagai Anggota Harus Menjaganya Sebagai Malam Alumniko Menjaga Sepera Peket Sebelum Biar Biar Rohnya Terus Nyambung Terus Memang Form APK Sebagaimana Dibentuk Tujuannya Sebagai Awal Saya Dengar Dulu Form APK Ini Sekitar Tahun Awal Lalu Bedi Ini Suka Demo Loh Apa Sekarang Masih Suka Demo Nih Kalau Jawab Seperti Itu Kan Setiap Masa Punya Cara Masing Masing Kita Masih Mungkin Beberapa Kali Ada Aksi Tapi Dengan Berkembang Zaman Kita Juga Pacara Lain Juga Entah Dalam Bidang Pencuratan Ataupun Advokasi Media Itu Yang Sering Kita Temuin Jadi Memberikan Tekanan Lewat Media Supaya Dapat ATC Dari Masyarakat Seperti Itu Biasanya Oke Tadi Sudah Banyak Memberikan Sebuah Pendelasan Mengenai Forum APK Dan Sebagainya Selanjutnya Ini Bagaimana Sinergitas Atau Hubungan Dengan Katanya Forum APK Ini Usia 24 Ini Pasti Banyak Senior Senior Dari Alumni Form APK Yang Sudah Sekarang Mungkin Menjadi Profesi Macem Macem Nah Bagaimana Sinergitasnya Hubungannya Dengan Senior Senior Sebenarnya Saya 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 Jadi Sebelum Anda Di Sebelum Apa Sebelum Kita Membahas Tadi Yang Petanya Seter Tadi Form APK Itu Memiliki Nilai Yang Tidak Tertulis Itu Namanya Akses Keluargaan Jadi Kalau kita masuk Pro APK Kita Sebagai keluarga Tidak Terputus Kalau kita Di Form APK Saja Bahkan Itu Sampai Alumni Jadi Bahkan Kalau kita Membuat Semacam Acara Itu Seringkali Alumni Datang Bahkan Seringkali Untuk Membantu Kita Juga Relasi Kita Misalkan Soal Ada Kita Bantuan Untuk Materi Untuk Ibaratnya Relasi Untuk Advokasi Kasus Itu Seringkali Dibantuin Dan Alhamdulillah Sampai Saat Ini Bahkan Sampai Yang Paling Awal Itu Terjaga Silat Rapi Kita Selalu Menjaga Hubungan Itu Tidak Udah Terputus Jadi Sangat Terat Katanya Mas Oke Keluarga Nah Ini Ada Alumni Nih Mungkin Nanti Kita Undang Alumni Untuk Podcast Bareng Nih Bisa Dikasih Referensinya Boleh Tua Forma PK Saya Menanyakan Di Ujung Dari Podcast Ketemuan Hari Ini Harapannya Forma PK Kedepan Bagaimana Tentunya Harapannya Forma PK Kedepannya Semakin Gelat Lagi Dalam Bidang Advokasinya Semakin Gelat Dan Ibaratnya Menjaga Relasi Yang Baik Keluar Mas Apalagi Yang Ibarat Kemitra Kita Dan Juga Kepada Teman Teman Anggotanya Semakin Semakin Semangat Dalam Mengembangkan Forma PK Ini Tapi Apa Nanya Mas Itu Apa Ini Kan Memang Baru Kalau Di Forma PK Ini Anggotanya Banyak Mas Ya Banyak Dan Semuanya Itu Merasakan Haya Sama Dalam Bidang Advokasi Semak Nggak Sawa Semua Mas Mungkin Mas Bisa Memberikan Pesan Kepada Teman Teman Yang Di Forma PK Yang Kurang Semangat Dalam Bidang Mas Vokasinya Mas Dikasih Wajangan Mungkin Bisa Oh Jangan Wajangan Sama Sama Ini Jadi Lebih Keharapan Masukkan Masukkan Kalau Saya Forma PK Ini Saya Dengan Suga Luar Biasa Ya Rohnya Forma PK Dari Awal Sampai Akhir Harus Terjamin Terjalin Dan Tetap Ada Kebenaran Keadilan Dan Kerakyatan Jadi Untuk Bagi Anggota Forma PK Yang Mungkin Belum Memahami Seutuhnya Mengenai Forma PK Jadi Anggota Forma PK Yang Belum Memahami Itu Forma PK Itu Saya Harapkan Untuk Minimal Aktis Mengenal Mengenal Forma PK Bagaimana Secara Inten Senior-seniornya Maupun Mengurus Untuk Seling Hadir Kegiatan Itu Sebagai Pemicu Kalau sekarang Tidak Pernah Hadir Kegiatan Tapi Mau Pengen Bangkit Dimana Kalau Tidak Mau Dia Mengikuti Kegiatan Penting Ikut Kegiatan Selalu Itu Dan Menjaga Roh Kebenaran Keadilan Kerakyatan Di Forma PK Karena Tujuan Forma PK Mulia Sebetulnya Itu Kalau Saya Masukkan Seperti Itu Mungkin Ini Akhir Dari Podcast Kali Ini Nanti Bisa Disambung Podcast Berikutnya Selanjutnya Pasti Ada Dan Nanti Kami Undang Di Acara Kami Ini Yustitia Media Untuk Menyuarakan Apa Kegiatan Apa Di Masyarakat Jadi Itu Sebelumnya Ditutup Dengan Salam Purwatekani Tua Tolong Dipimpin Siap Kita Berdiri Boleh Berdiri Terima Terima kasih Kepada Yustitia Yang Telah Mengundang Pro PK Dan Jangan lupa Juga Tunggu-tunggu Pro PK Dari 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 Sini Lagi Kedepannya Salam Forma PK Salam Keberan 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 Keberan